Kalau kamu merasa klaim-klaim Li Vicheng terdengar too good to be true, kamu tidak sendirian. Berbagai informasi tentang kehidupan dan karir sutradara yang katanya masuk nominasi Oscar ini kerap bertumpang tindih dan tak sesuai kenyataan. Namun, bagian paling dahsyat dari cerita ini adalah keterlibatan orang tuanya. Gunawan Wicaksono adalah pengusaha properti yang bisnisnya patut dipertanyakan. Pada 17 April 2006, majalah Tempo melaporkan peran Gunawan dalam skandal pembangunan pusat bisnis di Kemayoran, Jakarta Pusat. 125 ribu pensiunan perusahaan perkebunan negara protes karena dana pensiun mereka sebanyak 135 miliar rupiah raib ditelan proyek tersebut. Jangan kaget kalau kami bilang bahwa proyek akhirnya mangkrak dan kasus tidak diusut. Sementara itu, Lilik Juliati adalah perantara dalam jejaring perusahaan-perusahaan offshore di negara suaka pajak British Virgin Islands. Perusahaan-perusahaan semacam itu umum digunakan untuk menyembunyikan kekayaan, menghindari pajak, dan mencuci uang. Selain Gunawan Wicaksono, ada nama-nama lain dalam jejaring itu. Roy Goshen, Ahmadin Ahmad, dan Hong Usman Effendi. Kasus pembangunan apartemen Palatso di Kemayoran yang mangkrak pada 2011 melibatkan kemitraan mereka. Effendi jadi tersangka, Roy harus membayar ganti rugi, tapi Gunawan baik-baik saja dan tetap tersembunyi. Lantas, apa hubungannya dengan Livi? Toh, kepada media, Livi berulang kali menyampaikan bahwa karirnya di dunia film tidak melibatkan orang tuanya. Kenyataannya tidak begitu. Menurut data pemerintah Amerika Serikat, Ibunda Livi tercatat sebagai salah satu pengelola Sun & Moon Films, perusahaan yang merilis film-film Livi. Manager Livi, Sinta Kurniati Arifin juga tercatat sebagai direktur dua perusahaan yang dikendalikan oleh Gunawan Wicaksono. Sinta juga tercatat sebagai perwakilan PT Negara Agong Films, rumah produksi yang menggarap film terbalu Livi, Bali, Beats of Paradise. Rekam jejak yang penuh intrik, skandal, dan praktik bisnis abu-abu sewajarnya memantik pertanyaan-pertanyaan besar. Karena itulah investigasi perlu dikerjakan terus-menerus, melibatkan banyak pihak yang kompeten, gigih, dan punya integritas. Livi Cheng hanya pintu. Membicarakan Livi adalah membicarakan urusan-urusan yang jauh lebih besar dari keburukan karya-karyanya dan cara mereka memanipulasi informasi.